Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat bolu zebra panggang Yang hasilnya Sangat cantik Rasanya pun enak Empuk dan juga lembut Dan ini cocok banget Untuk kalian jadikan ide jualan Maupun untuk hantaran Buat kalian yang mau tau Gimana cara buatnya dan apa saja bahannya Simak videonya sampai selesai Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk di like dan di subscribe Terima kasih Langkah pertama Kita cairkan dulu 75 gram margarin Kita steam di atas Air panas seperti ini Sampai margarinnya mencair Kalau margarinnya Sudah mencair bisa kita angkat Dan kita tunggu hingga dingin Disini ada 200 gram tepung terigu Protein sedang Kemudian saya tambahkan 10 gram tepung maizena Atau 1 sendok makan 1 sendok teh baking powder Kita campur bahan kering Sampai tercampur rata Setelah rata Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Siapkan wadah bersih Masukkan 5 butir telur Ukuran sedang Pastikan telurnya masih dalam keadaan segar Tambahkan 165 gram gula pasir 1 sendok teh vanili bubuk 1,5 sendok teh SP Boleh pakai TBM atau ovalet Saya pakai SP Selanjutnya Kita mixer menggunakan kecepatan sedang Selama 7 menit Sampai putih kental dan berjejak Setelah kita mixer selama 7 menit Ini adonannya sudah putih kental dan berjejak Bisa kita matikan mixernya Sekarang kita ayak bahan kering yang sudah kita campur Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Kita ayak setengahnya dulu Sebelum kita mixer Kita campur dulu tepung dan adonannya Seperti ini Supaya tepungnya tidak berhamburan Kemudian kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata saja Sekarang kita ayak kembali Sisa tepungnya Nah setelah asal tercampur rata Bisa kita matikan mixernya Sekarang kita tuang margarin yang sudah dicairkan Pastikan margarinnya dalam keadaan dingin ya Tambahkan 75 gram minyak goreng Kita aduk menggunakan sepatula dengan teknik aduk balik seperti ini Sampai minyak dan margarinnya tercampur rata Pastikan benar-benar tercampur rata Supaya bolunya tidak bantat saat matang Nah ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya adonannya akan saya bagi menjadi dua bagian sama rata Untuk satu bagian Saya tambahkan 20 gram coklat bubuk Kita mixer asal tercampur rata saja Lanjut kita aduk menggunakan spatula Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kita sisihkan terlebih dahulu Untuk loyang yang saya gunakan Berdiameter 18 cm Dengan tinggi 6 cm Yang sudah saya olesi Menggunakan margarin Dan saya taburi menggunakan tepung terigu Kita ambil 1 sendok sayur Adonan warna coklat Kemudian kita timpa Menggunakan adonan yang warna putih Begitu seterusnya Selang-seling sampai adonannya habis Sebelum kita masukkan ke dalam oven Kita hentakan dulu beberapa kali Supaya gelembung yang terperangkap Di dalam adonan bisa keluar Supaya tampilannya lebih cantik Saya beri motif di atasnya Menggunakan tusuk sate Seperti ini Nah sekarang siap untuk kita oven Sebelumnya saya sudah panaskan ovennya selama 10 menit Kemudian kita oven menggunakan suhu 175 derajat celsius Api bawah selama 15 menit Setelah 15 menit kita pindah menjadi api atas bawah Dan kita tunggu sampai kuenya matang Setiap oven karakteristiknya berbeda-beda Jadi kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing Untuk memastikan bolunya sudah benar-benar matang Bisa kita tes tusuk Menggunakan tusuk sate Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Ini kita tunggu dulu sampai bolunya benar-benar dingin Baru bisa dipotong-potong Nah setelah dingin Bisa langsung kita potong-potong Sesuai selera Nah ini dia hasilnya Bolu zebra panggang yang sudah dipotong-potong Hasil motifnya terlihat sangat cantik Untuk teksturnya berasa empuk banget Nah sekarang mau saya cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak banget Empuk, lembut, manisnya pas Coklatnya juga berasa enak banget Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dan di like ya Supaya channel saya terus berkembang Dan saya juga lebih semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh